Pemirsa kehidupan ibu yang satu ini memberikan tauladan serta inspirasi bagi keluarga Indonesia. Ia tidak hanya pandai dalam dunia politik dan bermasyarakat saja, namun juga mampu membimbing ke 10 anaknya menjadi Hafidz Al-Quran. Namanya Wirya Ningsi atau Akrab Disapa Wiwi. Ia adalah mantan anggota dewan sekaligus politisi dari sebuah partai di tanah air. Sama seperti kaum ibu pada umumnya, setiap hari perempuan 52 tahun ini mengurus rumah tangga. Di sela-sela kegiatan yang cukup adat di luar rumah, malah tanpa bantuan pekerja rumah tangga. Ternyata dibalik sosok perempuan bersahaja ini ada sebuah kekuatan yang tak dimiliki semua kaum ibu. Bersama suaminya Mutamimul Ula, setiap anak mereka diajarkan Al-Quran sejak usia 4 tahun. Ia dan suaminya berhasil mewujudkan visi menjadikan semua anak Hafidz Al-Quran. Saat anak-anaknya masih kecil, Wiwi dan suaminya juga tidak memperkenalkan mereka pada televisi. Sementara untuk memperdalam ilmu agama, semua anak-anak dimasukkan ke pesan tren terbaik. Sama seperti dirinya, Wiwi juga menanamkan pada diri anak-anak agar senang membaca. Di rumah pun tersedia ruang pustakaan yang berisi 4.000 buku. Dan saya meyakini kekokohan jiwa mereka, kecerdasan mereka, kebermanfaatan mereka kelak di kemudian hari, salah satunya dibekali dengan pendidikan agama sejak dini. Anak-anak Wiwi kini sudah beranjak dewasa. Mereka merasa sangat beruntung memiliki sosok tangguh seperti ibu mereka dan berharap kelak dapat menurunkan apa yang telah ditanamkan ibu pada anak-anak mereka kelak. Super gitu ya, manusia biasa tapi mampu mengerjakan segala hal. Guru pertama ya buat anak-anaknya, juga sebagai apoteker, tahu obat buat anak-anaknya apa. Banyak hal yang saya dapati dari beliau. Ya pemirsa ini adalah kegiatan dari ibu Wirianingsih, seorang ibu yang tidak hanya sibuk dengan politik dan bermasyarakatnya, namun beliau juga sampai sekarang menjadikan ke-10 anaknya untuk bisa menghafal Al-Quran. Dari Jakarta, dari Seki Orta, Yos Rizal, MNC Media melaporkan.